Saya mengatakan, kalau ibumu nilpun kamu, kemudian nadanya itu sopan, maaf nak, ibu ganggu, kamu, dia tanya gitu, kamu sudah jadi anak durhaka. Ibu kita takut sama kita itu durhaka, berarti kita ini gak benar. Al-Fatihah Ali Al-Habsi dan lain-lain ya, kenapa begitu berat asalnya untuk Birul Waliden, ya Habib jujur, masih jatuh bangun ya Habib, apalagi ortu minim ilmu agama, mohon pencerahan ya Habib, dan motivasinya agak suha istri. Mulai tadi yang dicari amalan-amalan. Amalan Birul Waliden, ya bakti sama orang tua. Berarti sama orang tua, gak ada bacaannya bagi sama orang tua itu. Gak ada bacaannya. Yang ada apa? Kita pelajari, kita pahami ayat-ayat Al-Gur'an yang berkaitan dengan Birul Waliden. Kita pelajari hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Birul Waliden. Tulis itu yang besar di kamar kita. Taruh itu di HP kita. Ayat Al-Gur'an. Tulis itu dan tempelkan di rumah kita supaya kita baca terus. Supaya kita lihat terus. Kisah-kisah tentang Al-Qaumah dan seterusnya. Itu baca dan itulah yang bisa membangkitkan kita untuk bakti sama orang tua. Wah, sulit Habib, ya memang. Karena derajat Birul Waliden sangat tinggi sekali makamnya. Ridho Allah, ridho Allah. Wa ridhoanun minallahi akbar. Gak ada di atas ridho Allah. Itu pada ridho Allah orang tua. Ridho Allah, ridho al-waliden. Berarti Birul Waliden ini mengundang ridho Allah. Hebat banget. Gak ada amalan yang bisa menandinginya setelah Tawihid. Makanya sulit. Sulit memang. Gak mudah. Tapi hebat. Semua yang sulit, yang hebat itu pasti sulit. Semua yang hebat pasti. Kalau yang hebat itu mudah, semua orang masuk surga. Surga dibawa telah pakai kaki ibu. Surga sulit gak? Sulit. Kadang-kadang orang tua kita ini, katanya orang Jawa itu gudho. Tapi kalimat itu gak pantas diucapkan. Kalau kita bandingkan ketika kita kecil dan sekarang ketika orang tua kita sudah tua, mana yang lebih menggoda? Jauh kita. Malam hari kita buang air di celana kita. Malam hari kita nangis minta susu. Dia harus bangun. Bangun. Merawat kita dengan senang hati. Menyusui kita dengan senang hati. Kalau orang tua kita seperti itu gimana? Mungkin kita rawat. Tapi perbedaannya orang tua kita merawat kita waktu kecil dengan senang hati. Kita merawat orang tua kita dengan berat hati. Walaupun sama-sama ngerawat. Itu pun kalau ngerawat. Maka jangan sekali-kali kita durhaka sama orang tua kita. Kalau terjemus cepat tobat, minta maaf. Termakan lagi, dapet doa, minta maaf. Kata Sayyidi Habib Umar. Diceritakan oleh akhirnya Sayyid Alwi bin Ali Al-Habshi. Solo. Beliau Sayyidi Habib Umar mengatakan, Kalau ibumu nilpun kamu. Kemudian nadanya itu sopan. Maaf nak, ibu ganggu. Kamu, dia tanya gitu. Kamu sudah jadi anak durhaka. Apa hubungannya ini? Kalau ibu kamu masih sungkan. Nilpun kamu itu sungkan. Bahasanya halus. Ada rasa khawatir, takut. Kamu sudah durhaka. Jadi durhaka itu bukan hanya membentak, Ngangkat suara. Durhaka kelasnya para solis ini itu. Ibu kita takut sama kita itu durhaka. Berarti kita ini, Gak benar. Sampai ibu kita takut. Jadi kalau ada ibu yang, Nak, cepat kesini. Wah itu anak bakti. Ibunya berani kayak gitu, Berarti ibunya tahu anaknya ini bakti sama dia. Tapi tolong ibu jangan diambil ini ya. Jangan dijadikan senjata ini. Takut anak sambian gak kuat. Sampai seperti itulah. Sampai seperti itu. Para solehin itu sukses karena bakti sama ibu. Tidak pernah menyusahkan ibu. Selalu membuat ibu gembira. Ini untuk kita. Untuk ibu. Anda hidup di akhir zaman. Tolong rahmati anak anda. Jangan dituntut di atas kemampuan dia. Takut dia jadi anak yang durhaka. Takut dia jadi şey. Belum walidin. seyidina aliyah ibn api talib عليه السلام يقول فليعمل البار ما شاء فلا يدخل النار وليعمل العاق ما شاء فلا يدخل الجنة Allah Allah هذا kelam kbir jidda يعni مهما عملت ايها البار في أمك أو في كلاهما وعملت من الأعمال الفاسدة فإنها أقرب إلى المغفرة مقابل ماذا مقابل بررقة بوالدك beliau tambah ini kalimat yang sangat istimewa ya menunjukkan betapa hebatnya bagi sama orang tua dan betapa bahayanya durhaka مقابل برقة مقابل برقة إمام ألي إمام ألي mengatakan katakan kepada anak yang bakti sama orang tua yang selalu membuat orang tuanya gembira silahkan berbuat apapun kamu tidak akan masuk neraka ما شاء الله dari mana ini إمام ألي dari hadis Nabi salallahu alaihi wa sallam hadis Nabi salallahu alaihi wa sallam ibn al-bar la yathluna hadis Nabi anak yang durhaka anak yang bakti tidak akan masuk neraka artinya apa apakah dia maksiat masuk surga enggak anak yang berbakti ini diberi oleh Allah ilham taufiq untuk taubat sama Allah sebelum meninggal tidak mungkin masuk neraka karena Allah sudah janji Nabi berjanji anak yang bakti tidak mungkin masuk neraka jadi berbuat apapun pasti dia husn khatimat demikian sebaliknya berbuatlah sesukanya anak yang durhaka tidak akan masuk surga ibadah kamu sehebat apapun tidak akan masuk surga gimana kau bisa orang ibadah tidak akan masuk surga pasti su'ul khatimat sebelum meninggal pasti dia maksiat dan su'ul khatimat karena durhaka sama orang tua Allahu Akbar dan beliau ingatkan bakti kita sama orang tua itu bukan hanya dapat surga bukan hanya hidup sejahtera tapi Allah membalas nanti anak-anak kita berbakti sama kita baktilah sama orang tuamu anak kamu akan berbakti kepada kamu sebaliknya durhaka sama orang tua anak kamu akan lebih durhakan la'udhu berdan selamat menikmati